Jadi, kamu mau nikahin aku karena balas dendam? Hai guys, liat nih pernikahan kakak gue yang mewah, udah kayak sendiri lah aja. Keren banget kakak lo, Yass. Bisa dapet jodoh anak kong lo, kayak di sinetron aja. Keciperatan tajirnya dong lo. Oh iya dong, udah pasti tuh. Iya dong. Ape gwit! Ape gwit! Nyinggol aja gimana sih? Kalo rusak gimana? Eh, pergi aja ah! Ini kalo rusak gimana? Gak ada intika banget. Gak usah gimana sih. Tenang, tenang, tenang. Kakak Ipar lo kan tajir, tinggal beli yang baru aja. Iya gak? Yang lebih bagus, lebih mahal. Iya sih. Iya kan? Insya Allah semuanya baik-baik aja. Bu, apa keputusan aku menikah sama Raja ini bener? Kayaknya Raja juga terpaksa Bu. Apa nanti aku bisa jadi istri yang baik buat Raja, Bu? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Gak boleh kebawa suasana. Nah, nantinya gak baik. Ibu tau, ini bukan hal yang mudah buat kamu. Tapi ini sudah ketentuan Allah. Ini takdirnya kamu, Nah. Dan ibu yakin, pasti ada hikmah dibalik semuanya. Dan Rama menitipkan kamu kepada Raja, pasti bukan tanpa alasan. Rani, Rani, hei. Rani, Rani, Rani. Rani, pis dong dengan aku dulu. Pasarmu ya anak. Sumpah, demi Tuhan aku tuh. Kamu gak usah bawa-bawa nama Tuhan deh. Kalo cuma mau ngasih alasan. Kamu tiba-tiba ngilang. Terus kamu nikah sama orang lain. Dia bukan orang lain, Ah. Jangan nipar kamu kan? Terus kenapa kamu nikah sama dia? Ini apa sih? Ide jelas siapa sih ini? Rani, aku terpaksa ngelakuin ini. Aku terpaksa nikah sama Arshi. Karena itu permintaan terakhir dari kakak aku sebelum kakak aku meninggal. Permintaan Rama? Iya. Ya harusnya kamu tolak dong. Kamu kan pacarannya sama aku. Kamu harus nikahnya sama aku, bukan sama Arshi. Ran, please. Aku punya alasan lain untuk mengakuinya nih. Aku terpaksa untuk meneruskan pernikahan aku sama Arshi. Aku punya tujuan lain. Aku pengen bahas dendam sama Arshi. Beras dendam. Iya. Karena Arsyi penyebab kakakku meninggal Arsyi yang sudah merenggut kakak aku dari aku dan papa Arsyi yang sudah mengambil semuanya dari keluarga aku Dan aku janji akan menghancurkan dia Tidak akan pernah buat dia bahagia Aku akan hancurkan hidup dia dan aku akan bikin dia hidup di dunia seperti hidup di menerang Ya cukup Aku tuh bukan wanita bodoh yang bisa kamu permainin gitu aja perasaannya Arsyi dengar, dengar Aku apalah dong sama kamu Aku akan tepati janji aku Setelah seratus hari, aku akan balik lagi untuk kamu We'll see Rani Rani, 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 Rani Tidak Rani, 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 Rani Jadi kamu mau nikahin aku karena balas dendam? Terus kamu pikir, saya terima begitu aja pernikaning. Justru saya menikah sama kamu karena saya sangat benci sama kamu, Harshi. Kenapa? Karena kamu sudah membunuh kakak saya. Dan hal yang paling saya sangat tesal, menjelang akhir ayatnya, dia bahkan belum sempat mengetahui kalau wanita yang sangat dia cintai, sangat dia idam-idamkan, itu tidak lebih dari seorang nipu, seorang munafik, dan seorang tukang selingkuh. Kamu, kamu ngomong apa, Raja? Maksudnya apa? Saya, Raja. Saya akan buat hidup kamu sangat menderita. Seperti yang sudah kamu lakukan ke saya. Yang sangat menderita setelah saya kehilangan orang yang paling saya cintai. Aku, 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 aku minta maaf. Ay. Aku. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku cintai. Terutama janjiku kepada Allah. Bahwa aku mau menikah sama kamu dan aku tidak akan pernah mengkhianati janji itu, Raja. Kalau memang hidup kamu hancur gara-gara aku dan kamu dendam sama aku, aku ikhlas. Aku akan tetap menjadi istri kamu selama seratus hari untuk menembus kesalahan aku sama kamu. Hei, tenang dong, tenang. Tenang. Ya gak bisa lah Moni, gue lagi sakit hati. Sakit banget. Jadi bener yang lo bilang di telpon tadi, Raja nikah sama calon kakak iparnya. Bingungkan lo. Apa sih kurangnya gue? Weh, emangnya gue gak pantas sama Raja. Coba apa sih Mon? Tuan. Nih, lo masih inget gak? Sama Steven, terus ada Aaron, ada Dion. Mereka itu mantan yang ampe sekarang masih setia nungguin buat bisa balikan sama lo. Raja itu cuma salah satu dari mereka. Lo itu gadis yang sangat lebih dari layak buat milih pendamping lo siapa. Jadi udahlah, move on aja. Ya gak mau, sekarang gue cintanya sama Raja. Dan gue yakin Raja itu cuma cinta sama gue. Iya kan? Rani, kalau emang Raja cinta sama lo, kenapa dia nikah sama orang lain? Ya gue gak tau, tapi tadi dia bilang sama gue. Katanya dia ada niat buat balas dendam dan dia janji akan cerai setelah mereka seratus hari menikah. Lo yakin? Gue gak tau, ah gue pusing. Tapi... Tapi... Jadi lo gak yakin? Gue gak tau sih, tapi selama gue sama Raja sih, gue tau kok dia orangnya komit sama omongannya. Nah, ini kesempatan lo buat terus ingetin Raja kalau lo tetap nunggu dia. Lo harus lakuin sesuatu. Jangan kasih celah buat perempuan itu bikin Raja jatuh cinta sama dia. Lo bantuin gue kan? Pastilah. Tenang aja. Raja. Iya, Pak. Istrinya digandeng dulu. Pengantin baru. Ahio? Gitu kan sedang kelihatannya Ya, ayo pak Raja, Raja, Raja Iya, iya pak Kok dilepas sih? Meeting Trisno jalanan Sukukulino Cinta itu akan tumbuh karena terbiasa Jadi mulai sekarang kalian harus terbiasa Karena udah pasangan sama istri, sah loh Dan papa mau dapetin cucu dari kalian berdua Jadi kalian harus cepat dapet ngomongan Ya, setuju kan? Setuju banget Iya pak, tapi sebaiknya kasih waktu Buat mereka saling mengenal Iya, betul bu Dan bagi saya yang terpenting adalah gimana caranya Kakak saya bisa lebih tenang Eh, kalau gitu saya dan Arsi mau jalan dulu Papa mau bareng? Enggak, papa masih ada tamu di dalam Masih ada teman-teman reunian Ya, kalian duluan aja hati-hati Ya, Pak Jamal Hati-hati ya Baik pak Saya jalan ya, Bu Titip Arsi ya Pasti, Bu Saya pagi tuan, Bu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax